Intro Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa. Dengan demikian dibutuhkan anak dengan karakter yang baik, agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk membentuk karakter anak yang baik, harus dipastikan bahwa tumbuh kembangnya sesuai dengan tahapannya, serta diasuh dengan baik oleh para orang tuanya. Untuk itulah dalam rangka peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2022. Dan sangat spesial karena bersamaan dengan bulan Ramadan, Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Sudonomadion, bekerja sama dengan Panitia Ramadan RSUD Dr. Sudonomadion, menggelar kegiatan seminar parenting yang bertujuan untuk membekali para ibu dalam mendampingi anak-anak tumbuh dengan optimal. Dalam acara tersebut juga dimeriahkan penampilan anak-anak dalam melantunkan hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Dr. Susyati, perwakilan Panitia mengatakan, kegiatan seminar parenting bertujuan untuk membekali para orang tua karena anak merupakan aset terpenting bagi orang tua. Pihaknya berharap bagi ibu Dharma Wanita semuanya bisa mengambil manfaatnya dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Sehingga bisa menumbuhkan generasi-generasi yang baik, yang tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Sehingga membahagiakan orang tuanya dunia dan akhirat, serta bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Kegiatan parenting hari ini adalah dalam rangka memperingati hari Kartini karena ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, jadi kita spesial edisi Ramadan. Sehingga kegiatan parenting ini bertujuan untuk mencetak generasi penyejuk hati yang membuat anak-anak itu membahagiakan orang tuanya. Karena anak-anak bahkan aset terpenting bagi orang tua. Harapannya ke depannya? Harapannya bagi ibu-ibu Dharma Wanita semuanya bisa mengambil pelajaran dari kegiatan ini sehingga bisa menumbuhkan generasi-generasi yang baik, yang tidak hanya sukses di dunia saja, tapi juga sukses di akhirat. Sehingga bisa membagikan orang tuanya di dunia dan akhirat dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Selain kegiatan seminar parenting yang bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Sudono, Panitia Ramadan RSUD Dr. Sudono Madiun juga melakukan banyak kegiatan dalam edisi bulan Ramadan. yaitu pembagian takjil untuk buka puasa yang dilaksanakan setiap hari di Masjid Asifah, lomba daik kecil, peringatan nuzulul Quran, dan kegiatan lainnya. RSUD Dr. Sudono Madiun, kepuasanmu adalah senyumku. Tim Liputan, JTV, Madiun